Program vaksinasi yang dilakukan kali ini adalah diinisiasi oleh Pores Kuningan, dalam hal ini PORI, dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2021. Dan di sini, di Desa Bojong ini, dilakukan program vaksinasi untuk sekitar 200 sasaran, dan bukan hanya masyarakat dari Desa Bojong, tapi juga dari desa-desa yang berdekatan dengan Bojong. Antusiasmenya bisa terlihat sebenarnya dari pagi dan sekarang masih berlangsung, dan kita mau lakukan peliputan di sini. Masyarakat yang datang akan didata di sini untuk diperifikasi dulu, kemudian nanti setelah itu diberikan nomor antrian untuk melakukan vaksinasi. Dan ini Ibu KUU Desa Bojong juga sedang mengarahkan para petugas yang akan membantu para masyarakat yang datang. Pada intinya, begitu kami menerima kabar ataupun pemberitahuan bahwa dari PORI, dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75, akan mengadakan vaksin dan tempat Desa Bojong. Kami sangat merespon sekali, dan kami langsung menghubungi, terutama yang warga Desa Bojong itu sendiri. Contohnya yang sudah diadakan seperti yang sudah-sudah, dari kesehatan, dinas kesehatan, targetnya selalu tercapai, bahkan melebihi. Yang kami sudah yang ketiga, dan ini yang keempat untuk Desa Bojong. Saya, Kepala Desa Bojong, menurut Komaraya OSS, dengan ini menyampaikan kepada seluruh warga Desa Bojong khususnya, dan seluruh rakyat yang ada di Indonesia umumnya, mari kita vaksin, mari kita sukseskan program pemerintah ini. Di sini merangkan alur dari vaksinasi untuk di Kecamatan Cilimus itu, pertama kita dari pendaftaran, ya Pak ya, dari sesudah pendaftaran, kita ke pemeriksaan awal. Nah, di sana itu kita mulai dari pengukuran tensi, suhu, tubuh, dan setelah itu langsung ke screening. Di screening itu kita melihat apakah si pasien itu bisa dipaksin atau tidak, mulai dari pertanyaan-pertanyaan apakah mereka mempunyai penyakit bawaan atau tidak. Setelah lolos dari screening, itu bisa langsung dipaksin. Nah, kalau misalkan dari vaksin sudah lolos, langsung ke registrasi dan langsung observasi beberapa menit setelah vaksinasi. Targetnya hari ini berapa ratus? Kalau target yang di ini sih sekarang itu 200 sasaran, Pak. Ya, untuk masyarakat kuningan, jangan segan untuk dipaksin, ayo dipaksin. Setidaknya kalau dipaksin itu kita bisa mengurangi resiko, gitu ya. Jadi jangan takut untuk dipaksin. Mari kita bersama-sama sukseskan vaksin ini. Ya, Alhamdulillah ya, ini suatu inovasi ya menurut saya. Ya, di lama-selama ini kita yang dipioritaskan adalah publik dulu ya. Dan nankes. Ya, utama nankes dan publik ya. Terus habis itu kita prioritas adalah ansia. Tapi dengan utah bayangkara ini ya, Alhamdulillah ini pada hari ini masyarakat umum dan masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dipasilitasi. Ya, ucapan terima kasih ya. Kami jajaran Dinas Kesehatan juga sama Pak Kapolri dengan jajarannya juga mengucapkan terima kasih ini atas pelayanan yang sangat luar biasa. Ya, pertambahan jumlah bed di rumah sakit ya. Yang makin hari ini sampai hari ini rumah sakit yang ada 12 di Kebupaten Kuningan, semuanya penuh. Nah, dan hari ini tadi saya melakukan koordinasi lagi dengan rumah sakit untuk meningkatkan bed. Ya, tentunya ini tidak mudah bagi rumah sakit ya. Karena untuk peningkatan bed tidak hanya sarana tapi SDM juga. Jadi apa saja yang ditanyakan di proses screening tadi? Screening tadi ditanyain punya alergi enggak, terus punya penyakit enggak misalnya jantung dan sebagainya. Punya asma enggak. Dan udah sih itu aja yang pertanyaan mendasarnya. Dan akhirnya bisa divaksin? Yes, bisa divaksin. Proses pemberian vaksin dilakukan dan sekarang sedang diisi satu dosis vaksin. Oke, ini satu dosis vaksin sudah diberikan. Gimana rasanya? Untuk keras apa-apa misalnya. Pak Arya, gimana rasanya setelah mendapatkan vaksinasi tahap pertama ini? Ya, saya cukup senang dan antusias ya. Terutama ada vaksin gratis. Tidak ada gejala apa-apa? Tidak ada, sehat saja. Tidak ada, sehat saja ya. Saya sudah divaksin dan saya sehat. Dari sisi agama, maka menurut saya baik. Karena bagaimanapun di antara tugas negara itu adalah memberikan jaminan. Tidak hanya ekonomi termasuk kesehatan bagi rakyatnya. Dan ini adalah amanat. Dan salah satu hal yang telah dilaksanakan oleh negara adalah memberikan vaksin. Ya, ketika terjadi ikhtilap, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka fatwa ulama adalah hal yang harus kita pegang. Sebagai penanggung jawab di dalam fatwa, maka kita kembalikanlah kepada majelis ulama Indonesia. Ketika fatwa ulama mengatakan ini halal untuk dilaksanakan, maka apapun ikhtilap, apapun perbedaan yang ada di masyarakat, karena bagaimanapun perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Maka kita tetap, dengan dasar fatwa ulama, kita ikuti. Salah satu kaedah fikir adalah, Tidak boleh merugikan diri, dan tidak boleh merugikan orang lain. Sejauh ini, tidak ada yang dirasain. Biasa saja. Jangan takut dipaksin. Justru takut kalau tidak dipaksin. Oke, kita sudah mengikuti liputan hari ini, yaitu mengenai program vaksinasi yang dilakukan di Balai Desa Bojong, yang diinisiasi oleh Pores Kabupaten Kuningan melalui Polsek Cilimus. Dan ini adalah bagian akhir. Terima kasih sudah menonton, dan pastikan buat teman-teman yang belum sempat divaksin, ayo divaksin, karena divaksin itu sehat. Terima kasih sudah menonton, dan pastikan buat teman-teman yang belum sempat.